Intro 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 Ini ada Timeback Bisa diputuh Yang bisa Saya harus Hidup diri ya Ini kan pelantian kotor nih Anak tadi dimasipin semua kotor apa aja Dan memang inilah Hal yang penting Adalah Menyampaikan ke masyarakat Tetapi ini perlu Apa namanya Gapapa anak ini kotornya jangan tahu Itu yang lain Ya Ya Oke Jadi Kalau dari sisi penulisannya Disini Intinya ada 15 15 mahasiswa Datang kesini Pengen KKM Sama Pak U Peristiwa ini kesimpulannya Ada mahasiswa 13 mahasiswa Yang mau KKM di Di mirah kanan Kemudian kita buat beritanya seperti ini Ada tanda sumber mahasiswanya Nah Sekarang Bisa saja Nah Sekarang Bisa saja Oh ada mahasiswa Oh ada mahasiswa Mahasiswa ini Jurusan apa itu Menjelaskan Ya kan Jadi jurusannya harus jelas Jadi Biar nanti Pihak pemerintah itu Jangan memberikan Tres Jadi Ada Tuhan menyampaikan Dan pihak mahasiswa menjawab Jadi impan Sehingga Kalau organisasi itu sudah Tentang impan Dan mahasiswa ada 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 Sudah 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 grup keredaksian nanti dibuat nanti dibuat grup khusus khusus ini khusus ini masukin saya biar nanti semua tulisan yang dibuat masukin gitu tinggal nanti update nanti dari tulisan-tulisan yang belum kirim saya bisa kasih masukan misalnya ada satu yang kirim saya coba peranjari kalau tidak saya akan copy paste nanti seperti ini nah proses menulis saya 20 tahun lebih kadang-kadang saya tawa lihat tulisan saya di 20 tahun ke belakang belum tahu tulisan saya begini ya tawang cuwi kenapa sih ini dihapis aja sih kok kenapa ini berdiri banyak kata-kata proses jadi proses dari ini saya sebagai jurnalis jurnalis dan setiap jurnalis setiap wartawan punya karakter sendiri ada karakter tulisan ini padat jelas kandes gaya uang tulisan itu ya kan ada semua tulis itu waw gaya uang tulis itu macam-macam gaya uang tulisan seseorang tergang jadi sudah bisa baru jurnal aja itu biasanya baru jurnal aku bisa nilisah kan ini tiap uang tulisan itu enggak saya juga ada mas ruti ada mas jurnal ada mas jaya ada yang lainnya tapi ketika banyak jurnal yang muncul itu udah kebaca ini pasti tulisan ini kalau saya tidak pernah nulis-nulis saya cari eh lu kemana tulisannya saya lagi sibuk jadi teman apa ya saya yang yang terkait dari bisnis media ini saya kadang sering dicari sama orang dengan geberatan-geberatan tulisan-tulisan saya karanya kan kunci daripada PES adalah sebagai pilar demokrasi bagaimana PES bisa menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pes itu menunjukkan Pancasila bagaimana rakyat mau adil bagaimana rakyat mau sejahtera ketika mereka tidak berlaku mendapatkan pendampak pendampak mereka itu ada dalam tulisan itu bedanya jadi intinya ayo kita belajar bareng saya berjanji dengan Mas Said akan memulai sejarah ini untuk menjadi desa Cisitar melebihi desa Cangkingan yang 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 dukungan yang paling utama bahwa Mas Said Mas Said gak bisa berjalan dengan sendiri termasuk di sebuah perusahaan PES saya tidak bisa berbeda sendiri kan alaf diri boleh semua komponen mendukung rakyat mendukung pemerintahan mendukung apapun kita bisa kita akan sukses menjadi desa Cisitar konsepnya dari mana? dari perintahan apa yang mau kita menanji dari tulisan kita wali keskitaran semua potensi yang ada di tulisan harus kita upload media sosial harus jalan ini gak bisa diakses sama orang kata orang karena karakter masyarakat inderangan ini 50% dari jumlah penduduk ketergantungan kepada media sosial media sosial yang paling benar adalah Facebook maka Facebook website harus berarti Facebook tidak itu itu jadi diantara beberapa mungkin-mungkin tadi mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat teman-teman silahkan nanti mengolah dengan baik saya masih di dalam grup nanti saya akan coba bina tulisan-tulisan di play dari mana? dimulai dari yang kita yang kita membangun tidak membesarkan tidak kalau yang kita membangun membesarkan Insyaallah ini akan menjadi akciwan pembaca ini akan menjadi akciwan pembaca karena apa? karena orang boleh tahu eh ternyata Bapak Asno bisa tulis juga ya belajarnya ini ini yang paling terpenting jadi potensi yang ada di desa itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa ketika kita mau menggeluti dijalankan program ini dengan sungguh-sungguh kalau setengah-setengah ya tidak bisa kita harus maksimal harus maksimal dimulai dari mana? setelah itu ke lingkungan kita kita targetnya dimana? di sana disubtifat dulu apa yang lebih disubtifat kita tahu yang lebih baik apa? tiga yang lebih baik lingkungannya perhubungan warganya ya kan? walau pun simpat sepele potensi-potensi alat kesedihannya yang ada di desa orang tidak tahu ya kan? apa bulan ada kesedihannya kita yang ada di desa kita bikin videonya yang bagus bikin kontennya yang bagus bikin beritanya yang bagus sehingga ketika di google cara desa mirahkanak kemudian di blognya sabiak kan? portal media media sabiak nah ini yang bantuan jadi kita mengejar view itu adalah kuncinya kuncinya setelah orang kita berbaiki baru kita siap sesuai dengan siapa? insya Allah ketika 39 desa semua perangkat desanya bisa menulis semua enak 39 desa pokoknya jalan kafe itu akan cepat pak digitalisasi ini berapa ini sukses karena semua informasi yang ada di desa bisa diakses sama google ini yang paling bagus kadang-kadang itu mpn saya saya karena saya juga sekolah mohon maaf nanti kita sambung di grup WA khusus keredaksian pemerintah desa duidakanan kita berjuran ke situ nanti akan saya masukin poin-poin penting editan editan itu mungkin menjadi sebuah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih